Halo, Halo, Bronis. Balik lagi dengan gue, Iskan. Dan di konten kali ini kita main TARS 3 lagi ya. Dan di sini musuhnya ada Ria, Vale, Connie, Harper, Vale, terus ada TARS 3, dan Yuki ya. Oke, kita ambil ini dulu ya. Karena si magi kita udah diambil, guys. Si Kagura. Oke, kita dikasih kayak gini. Ada Purify, kita bisa ambil. Ini kita bertahan pake Wessler aja ya, guys. Kita lawan si Connie. Connie ini ke apa nih? MM, guys. Kita kalah, gak masalah, guys. Ah, kita bisa nyari cuan ini, coy. Ehm, coba kita hapusin ya. Dua NA, dua Lancer, guys. Kita lawan Flyward. Semoga menang ya. Tapi di sini ada yang pake Revitalis, guys. Kayaknya bakal kali nih, cuy. Oke, dapet dua gold. Lumayan. Oke, kita ambil NA dulu ya. Buset. TARS 3 udah ke combo Guardian ya. Ini dia udah dapet dua... Bintang 2 Zilong, guys. Eh, Zilong. Yuzong. Kita kalah lagi nih, cuy. Damagenya. 75, ya. Sisa darat 75, guys. Oke, gue butuh Winter ada, guys. Kita gasken Winter, ya. Oh, iya, guys. Di sini gue mau sedikit ngobrol, ya. Sekarang itu gue kan habis di, ini ya. Di Advanced Server. Nginjip sedikit, ya. Dan ternyata gak ada update-an terbaru, guys. Baru kali ini, ya. Gue sejak main Magic Chess dari awal-awal season itu. Baru ini, Moonton gak ada update-an sama sekali pas reset season nantinya, guys. Dan gak ada chessboard baru, ya. Gue bilang lagi, gak ada chessboard baru, guys. Bayangin itu. Moonton gak ngeluarin chessboard baru. Padahal, biasanya, ya. Itu laris manis, guys, chessboardnya. Apalagi kalau misalkan kita dapet Magic Chess Pass, gitu, kan. Lumayan itu. Ini sekarang gak ada. Yang muncul itu, chessboard Connie, guys. Dia kayak ngejual kembali, gitu. Apa yang udah ada sebelumnya, ya. Karena kan chessboard yang Connie itu kan yang ini. Yang warna pink, gitu, guys. Arenanya. Itu yang bakal dijual kembali, guys. Jadi, ya, menurut gue, ya, untuk season ini agak kecewa, guys. Kecewanya karena Tars gue di-nerve. Terus, gak ada update-an terbaru nantinya, guys. Jadi, ya, agak ngebosanin, ya. Padahal, kalau Moonton bisa ngeliat itu pasar untuk Magic Chess sekarang lagi berkembang, guys, ya. Lagi banyak orang yang main Magic Chess, gitu. Gue gak tau, eh, kenapa. Kalau menurut gue, guys, ya. Mungkin, ya, mungkin. Eh, mereka lagi terkena serangan jantung, ya. Panic Attack. Gara-gara HOK lagi muncul, guys. Di Indonesia, gitu. Jadi, mereka lebih fokus ke MOBA-nya. Lagi ngadain giveaway skin, kan. Ini hampir... Kemarin tuh ada giveaway skin itu. Kalau gak salah, udah dua kali gue dapet, guys. Habis ini ada lagi, nih, guys. Silvana. Terus ada lagi yang giveaway skin. Kalau misalkan empat kali kalian login, ya. Empat hari kalian login itu. Kalian dapet skin Saber. Kalau gak salah sama skin Epic yang lain, guys. Ini bener-bener kayaknya Moonton lagi panik, guys, ya. Gue agak gimana, gitu. Tapi semoga lah, ya, guys, ya. Cepet diadakan update-an terbaru untuk si Magic Chess, guys. Karena kalau misalkan kayak gini-gini, ya. Kita bosan juga, guys, ya. Gak ada evolusi, gitu. Karena main Magic Chess, ya. Biasanya kan gitu-gitu doang, ya. Sinerginya, kombonya. Udah pada dicoba semua, guys. Jadi, ya. Kita berharapnya ada update-an terbaru, ya. Ada Strom Stance. Daemon Hunter, ya. Ini kita gak dapet Shiny Poach, guys. Tapi kita dapet The Mordemere, nih, ya. Lumayan dapet cuan juga. Kita lawan Commander... Vale, ya. Vale Updrive. Masa ini kalah lagi, guys? Ayo, Cok. Masa kalah lagi? Ini darah kita 75, nih, Coy. Gak ada Rock Solid juga. Gak ada Shiny Poach juga. Tapi kita diuntungkan sama The Mordemere, ya. Dan kita dapet NA. Jadi, bisa lah. Kita naik level nanti secara cepat, guys. Aduh. Muntun, muntun. Aktif NA dan 4 Lancer. Kita lawan... Aduh. Weapon Master, Coy. Semoga masih bisa menang, ini, guys. Ini daerah kita 61, Coy. Kalau misalkan daerah kita 40 di bawah, itu gak bisa, ya. Kita kudu terusin sinerijinya, guys. Tapi kalau daerah 40 ke atas, masih bisa, ya. Ini semoga kita dapet Hero Legend nanti di ronde... Eee... Fightbox. Ini kita kalah terus, Coy. Main Tars 3 kalah terus. Oke. Gue butuh satu... Satu ini, ya. Lancer lagi. Aduh. Padahal satu lancer lagi, nih, guys. Minus sitar. Biar enam lancer. Oh, ya. Beberapa tips untuk kalian, ya. Kalau kalian misalkan daerah kalian udah segini, terus... Eee... Hero-hero kalian itu kurus, guys. Usahakan beli aja, ya. Belanja aja duitnya, guys. Daripada kalian, ini... Darahnya kurang, gitu. Oke, kita kalah lagi. Darah 36. Kita sudah mengamankan yang namanya slot. Gold kita kan, eee... 31, ya. Itu kita bisa habisin nantinya, guys. Kita sisa nyari Hero Legend. Dan up level. Oke. Ada Chou. Kita sudah enam lancer, ya. Gue butuh Chou ini, guys. Chou bintang 3. Ini kita hapus. Kita ambil ini. Lebih worth it, ya. Seem lancer, guys. Ini duit kita bakal banyak nanti, guys, ya. Karena kenapa, ya. Kita bakal hapus Hero-Hero yang harga 3 gold, guys. Pokoknya semuanya bakal kita hapus, lah. Jadi, gold kita makin banyak. Dan kita bakal nyari... Eee... Ini kan Chou udah ini, ya. Udah ada. Kita bakal nyari Brody, guys. Gue yakin bakal Brody-nya banyak keluar. Karena gold kita banyak. Jadi, kita bisa nyari Brody lebih banyak lagi, guys. Minimal kita bisa bintang 2-in, ya. Bintang 2-in pake gold, guys. Bukan pake Tars. Si Brody-nya, ya. Oke. Kita cari dulu. Chou. Chou minimal udah bintang 3, guys. Abis itu kita bisa nyari si Brody. Oke, kita lawan Commander Fale. Ini kayaknya bakal ke... Hero Legend, ya. Tapi dia gak punya ini, guys. Gak punya... Aduh, kok nge-lag, ya. Dia gak punya... Apa sih namanya? Popol. Padahal Popol itu... Titik comeback-nya, ya. Commander Fale. Oke, dapet gold lagi. Boah, ada rock solid, guys. Mantep. Ini kita bisa nyari Brody. Ini mau bintang 3, nih. Si Sub-cinema-nya, nih. Alpha. Oke, Alpha bintang 3. Brody. Kita gak butuh yang lain, ya. Ayo, Brody. Brody. Oke, ada Chou. Ini kita hapus aja, ya. Habisin aja gold-nya, guys. Oke, ada Brody. BOD boleh. Sama DHS. Habisin ini kita bakal aktifin ntar setiganya. Kita hapus-hapus dulu, ya. Hapus-hapus, hapus-hapus, hapus-hapus. Kecuali... Ini 3 hero. Nah, Chou. Chou apa? Blessing... Nice! Dia blessing stone, ya. Kita sisa habisin gold-nya, guys. Nah, ada Brody. Oke, minimal Brody udah bintang 2, ya. Ketika kita aktifin tars-nya, guys. Ayo, minimal. Matiin beberapa lah. Kalau misalkan kita kali gak masalah, guys. Yalah, it's okay. Nice. Blessing ya, blessing MM, guys. Lumayan buat nambahin damage. Ini tanpa Rock Solid tadi, sebenarnya masih bisa, guys. Tanpa Rock Solid tadi, ya. Sebenarnya masih bisa. Karena damage-nya yang sebelumnya itu kan 14 doang, ya. Ini sekarang kita coba lihat, guys. Ini berapa damage-nya. Damage-nya berapa? Eh, menang gak? Oke, gak bisa ya. Damagenya 11. Berarti tadi 25 ya, total damage-nya. Dan dari kita itu 36, guys. Nah, lihat kan. Sebenarnya tanpa Rock Solid tadi itu, kita masih bisa menang, ya. Dan dari kita 36, ya. Jadi 36 kurang 25, jadi masih bisa hidup, guys. Sebenarnya tanpa Rock Solid, ya. Karena kenapa, bang? Karena tadi kita dapat Brody bintang 2 sebelum kita udah aktifin tars-3-nya, guys. Jadi yang keluar itu sisa berapa, gitu. Sisa 6, ya. Kita masuk di round of fight box. Kita bisa dapetin 1 hero legend lagi, guys. Gord boleh. Dikasih gak? Gord-nya. Gord diambil, ya. Minotor boleh lah. Buat TB-TB yang di depan, guys. Oke. Minotor udah bintang 2. Kita lawan Hayabusa. Buset dahaya, buset Astro bintang 3. Giga, cuy. Masih bisa gak, ya. Kita ada ini. Bisa ada Winter, guys. Oke. Ulti, bro. Boom. Nice. Ya. Astaga. Mistik Scroll-nya, guys. Ayo, bro. Bro, di ulti. Udah, bro, dia nih. Boom. Hayabusa bintang 3, ya. Nice. Langsung pulang, guys. Padahal udah capek-capek tuh. Udah capek-capek bikin Layabusa bintang 3, ya. Bintang 3. Apa? Buat The Master. Sentuh-sentuh. Demortal, guys. Sahabu lah, ya. Karena disini kan ada si ini. Commander Palette tadi yang bintang 3, Hayabusa. Jadi lumayan lah untuk sedikit nge-delay, ya. Nah, ini nih. Hayabusa Astro, ya. Bintang 3. Oh, bukan, guys. Tadi ada yang Hayabusa Astro bintang 3 pake Mistik. Oh, yang lagi berapi-api, ya. Yang ada Hayabusa tadi, guys. Ini masih bisa kita kelahin. Yang lagi berapi-api gitu, agak susah karena dia Mistik. Ini yang satunya tadi nggak Mistik, guys. Kita lawan. Hayabusa Astro. Hayabusa Ulti, bro, nih. Boom. Nice. Yaitu lagi. Ini Lunox, ya. Kita masih ada Winter, boy. Aman. Boom. Satu kali lagi ulti. Hilang. Ulang satu orang, ya. Kita sisa bertiga, cuy. Sama Yuki 3. Eh, bukan Yuki 3, ya. Yuki berapa tadi, nih. Ini Hayabusa Mistik. Dan ini Elementalis, ya. Elementalis Mage. Itu kalau nggak salah Yuki 1, ya. Numbal. Terus dapet mana, guys. Itu dulu gue paling suka, ya. Pakai Yuki 1, terus waktu season yang ini, guys. Masih ada Sapphire. Itu sebabnya Sapphire panggung langsung hilang semua, guys. Itu paling demen, guys. Enak banget lihatnya, guys. Ini kita nggak tahu ya, Sapphire nanti bakal ada atau nggak, guys. Nah, kita menang. Karena apa, bang? Karena kita punya Immortal. Tadi kita nggak ada Immortal, guys. Cuman bermodalkan Winter, ya. Makanya tadi kita kalah pakai lawan Hayabusa Mistik. Di sini ada, apa ya. Ini aja dulu, Gatot. Ini bisa nggaknya Gatot bintang ketiga. Kalau misalkan dua ronde ini kita masih bisa bertahan, ya. Habis ronde krip, Gatot bisa jadi bintang ketiga. Tapi kita lihat, guys. Sini Hayabusa Astro, Elementalis, ya. Tapi, Elementalis-nya bukan ke Hayabusa, guys. Hayabusa cuman ini, ya. Astro. Let's go. Ayo, Brody. Ulti. Boom. Langsung hilang, guys. Ulti, Brody. Hayabusa bersujit, guys. Gila. Keren banget, weh. Hayabusanya bersujit, guys. Nah, kan kita ada Immortal. Aman, boy. Satu ronde lagi, ya. Ini kita nggak bisa ngepur, guys. Kalau ngepur, malah kita yang tusun, ya. Ini seharusnya habis ronde krip ini, Gatot mungkin bisa jadi bintang tiga, guys. Kayaknya ini bakal endgame, ya. Oke. Hayabusa nya langsung berhadapan sama Brody kita. Tapi tenang. Kita ada Immortal, ada Wither. Boom. Ulti lagi. Nice. Pulang, ya. Oke, guys. Jadi, itu videonya kita ada buat tarstiga stun plus beberapa hero legend, ya. Oke, thanks for watching and see you in the next video, guys.